Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah ya kita mulai Yang pertama Kita lacak dasar-dasarnya dulu Ini mirip di pertemuan pertama kita ya Kemarin kita sebut bahwa Hadirnya Rasulullah adalah bagian dari cintanya Allah kepada manusia Ini dasar yang pertama Jadi hadirnya Rasul, hadirnya Nabi itu bagian dari cintanya Allah kepada kita Ini saya ambil dari salah satu sumber Bentuk-bentuk cintanya Allah pada kita Khususnya manusia akhir zaman ini Antara lain itu Selain Nabi dan Rasul yang saya warnai berbeda itu Yang pertama jelas tentu saja kita Dianugrai oleh Allah Keberadaan dan kehidupan Kita ada eksis sekarang saat ini sebagai manusia Dengan kemampuan berfikir yang tinggi Melebihi makhluk Allah lainnya Itu menunjukkan cintanya Allah pada kita Jadi kalau ada yang tanya Apa sih pak buktinya cintanya Allah pada kita Itu ya sederhananya Lah kamu ada itu Anugerah paling besar dari Allah Itu pun ada yang kedua Apa? Kita tidak sekedar dibuat ada Tapi diistimewakan oleh Allah Kalau bahasanya Al-Quran Kita ini kan anak cucunya Nabi Adam Yang dimuliakan oleh Allah Allah sendiri yang bilang Sungguh telah kami muliakan Bani Adam Banyak fasilitas-fasilitas kemuliaan Yang diberikan oleh Allah pada kita Kita itu makhluk Yang diberi kebebasan Untuk milih Kita itu makhluk yang diberi segala macam potensi Dalam diri kita Kita itu makhluk yang mikrokosmos Unsur-unsur semesta ada dalam diri kita Kita juga makhluk yang punya dimensi ilahia Nah ini istimewa kita Tidak ada makhluk seistimewa manusia Makanya iblis iri sama kita Nah ini yang kedua Yang ketiga Tidak hanya itu Allah itu menyediakan segala macam fasilitas Untuk kita bisa hidup di muka bumi ini Dan segalanya pas Sesuai, cocok Sebelum kita sendiri yang ngerusak Suhu, udara, iklim, tekanan udara Jaraknya matahari dari bumi dan lain sebagainya itu pas Kok kita dulu diturunkan di planet Pluto yang paling kecil Mungkin kita sudah tawuran desekan Karena planetnya kecil Atau di planet yang paling dekat dengan matahari Mungkin kita sudah gosong semua Pas kita itu ada di bumi Planet yang indah, hijau Untuk kita hidupi Oh itu Tidak mungkin kebetulan Kemudian itu pun Allah ingin kita itu bahagia Lurus jalannya Dan kembali lagi pada Allah Sesuai yang diinginkannya Maka Allah menurunkan kitab suci Padahal kita sudah diberi akal Tapi betapa sayangnya Allah pada kita Diturunkanlah kitab suci Itu pun Allah masih Jangan-jangan nanti kitab suci tidak dibaca Tidak diperdomani Kayak mahasiswa itu loh Sudah ditulis referensinya ini, ini, ini Masih tidak dibaca Kadang-kadang dosennya memfotokopikan ini Ya tolong difotokopi, dibagikan Itu pun tidak dibaca Mungkin Allah ngerti Menungso tidak jauh-jauh dari mahasiswa ini Sudah ada Al-Quran Sudah ada kitab suci Membacanya males Apalagi memedominya Sudahlah Langsung dikasih penuntun Namanya Nabi atau Rasul Ini betapa sayangnya Allah sama kita Nah, ada lagi beberapa yang lain Ini kalau dijelaskan satu-satu panjang Ada juga rezeki, itu pasti ya Kemudian luasnya ampunan Iblis salah langsung dihukum Tapi kita yang akhir zaman ini Dibuka lebar-lebar terus-menerus Ampunannya Allah Masih ada kesempatan lu Ayo tobat Kita ini bolak-balik bilang Ini akhir zaman lu Ini akhir zaman lu Tapi tidak pernah tergerak hati kita Lu kalau akhir zaman bu Cepat-cepat Tobat Minta ampun sama Allah Kita kan rame Akhir zaman itu kan Cuma pengen rame Di medsos saja Atau pengen bikin konten apa Inilah ciri-ciri zaman Sudah akhir mungkin Tapi terus Apa yang harus kita lakukan Kalau memang ini zaman Sudah akhir Jangan lupa Selama bel belum berbunyi Ampunannya Allah Masih terbuka Nah, ini istimewa kita Allah tidak menyegerakan siksanya Makanya Allah menunda hukuman Ah, siapa tahu nanti tobat Siapa tahu nanti insaf Siapa tahu nanti minta ampun Maka tidak langsung dihukum Beberapa umat terdahulu ada Yang oleh Allah langsung Diingatkan dengan cara dihukum Tapi di kita tidak Kita diistimewakan hari ini Antara lain Dengan Allah menunda hukuman Kemudian Melipat gandakan pahala Wah ini Allah kan ya Sangat sayang dengan kita Maka kadang Amal kecil saja Pahalanya bisa luar biasa Jadi ini Untuk menarik kita Agar Suka dengan Jalan kebenaran Jalan kebaikan Maka oleh Allah Dipromosikan Kebenaran dan kebaikan itu Dengan pahala yang berlipat ganda Padahal itu sebenarnya Yang butuh itu kita Untuk melatih jiwa Berbagi dengan sesama Allah Menjanjikan barang siapa Bersedekah Membantu saudaranya Pahalanya 700 kali lipat Ini kan Untuk menarik kita Kesana Sebenarnya Hidup dengan Kesadaran berbagi Itu kebutuhan kita Bayangkan Kalau manusia itu Egois Tidak ada yang Mau saling Membantu Tidak ada yang Mau meringankan Tangannya Saling menolong Sesamanya Hidup ini Akan berat Sekali Tidak hanya Yang kaya Pada yang Miskin Kalau orang Miskin juga Tidak mau Bantu yang kaya Tidak ada yang Mau disuruh kerja Motong rumput Tidak ada yang Mau disuruh Jadi jurumasa Tidak ada Yopontang penting Juga yang kaya Kesadaran Saling berbagi Saling membantu Saling menolong Itu kan Kebutuhan Kemanusiaan Allah tahu Kita sangat Memerlukan itu Maka Kita diberi Tawaran Kita Dipromosikan Yuk Melakukan itu Ada Berlipat-lipat Pahala Untuk itu Itu sebenarnya Untuk kita Tertarik Kesana Itu kaya Kalian punya Adik Atau punya Anak kecil Yang disuruh Belajar Terus Kalau kamu rajin Belajar Nanti ranking Satu Tak beliin HP baru Misalnya Tertarikkan Adikmu Untuk belajar Serius Biar dapat HP baru Padahal targetmu Kan tidak Kesitu Tidak apa-apalah Kamu mikir HP baru Yang penting Kamu belajar Beneran Dan nanti Pinter Tidak apa-apalah Kamu mikir Pahala Yang berlipat-lipat Insya Allah Nanti dikasih Kau memang Sama Allah Tapi yang lebih Penting lagi Jiwamu terbentuk Jadi orang baik Ah itu bukti Itu bukti sayangnya Allah Kemudian Mengabulkan permohonan Jadi Allah sendiri yang bilang Mintalah Aku kabulkan Saya tidak tahu Saya tidak tahu Teman-teman Di sini Masih aktif Berdoa Atau tidak Atau doanya Formalitas Sudah terlanjur Apal Ya doa itu Wajah Sejak dulu Ya itu saja Padahal kamu juga Tidak tahu Maksudnya apa Apalannya Ya kuih Mintalah Allah akan Memberi Nah Ya dengan Syarat dan ketentuan Tertentu ya Syarat dan ketentuan Berlaku Karena Mungkin nanti Teman-teman bisa Kembali Ke sesi Dulu kita pernah Membahas Tentang Filosofi Doa Kemudian Ya kita Diberi ujian Kita diberi Peringatan Jadi Allah itu Sering menegur Kita Kita saja Yang Tidak Sadar Peringatan Dan teguran Allah itu Bentuknya Tidak selalu Sakit Tidak selalu Hal-hal Yang kita Tidak suka Kadang-kadang Sesuatu yang Enak Sesuatu yang Nyaman Itu juga Sebenarnya Ujian Untuk kita Jadi Mari Kita sadari Betapa Cintanya Allah Pada kita Antara Lain Dengan Menurunkan Rasul Jadi Ini Frame Pertama Kita Pahami Hadirnya Rasulullah Yang harus Kita Cintai Itu Sebagai Bagian Dari Cintanya Allah Pada Manusia Oke Untuk malam Hari ini Saya Cukupkan Sekian Dulu Mohon Maaf Kalau ada Yang kurang Berkenan Mungkin Satu Dua Kekurangan Apa Mohon Dimaklumi Kalau ada Kekhilafan Kealpaan Yang teman-teman Ngerti Benernya Seperti Apa Ya silahkan Disampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wallahu Al-Muafiq Wallahu A'lam Bishoab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh